hai hai oke halo semua dan ini ada kabar baik dari cimrelain ya dan ya akan bisa disini cimrelain lagi bilang kalau ya dia sadar kalau ada feedback negatif banyak feedback negatif tentang bug dan segala macemnya ya dan ya dia bakal ngecoba buat nge-reduce apa namanya kayak paketnya kayak kayak size-nya gitu ya buat ngurangin size-nya di cimrelain ini plus dia juga bakal ini katanya bakal fix bug dan ya segala macem meningkatin performans dan satu lagi yang orang-orang tungguin ini ya dia bakal merge server di tanggal 9 kalau bisa lihat disini dia ngebuat download in game itu karena kalian baca ya kalau ya tandain aja kayaknya ntar dia orangnya dia bilang dia ngasih download in-game supaya dia mau kayak ntar update-nya pas tanggal 9 smooth gitu jadi ya enggak terlalu lama enggak ada kendala kayak gitu jadi dia buat download in-game kayak gitu ya dan ya supaya pas setanggal 9 Jun kami bisa lihat dia gampang merge nya gitu dan ya dikasih tahu kalau server merge plan would go smoothly on 9 Jun ya jadi kayaknya 9 Jun bakal update dan dia bakal merge server tuh jadi ya dia bakal merge server di tanggal 9 sehingga tahu tapi disini masih belum ada kayak info-infonya kayak server apa aja di merge atau 1 sampai 8 atau 1 sampai 5 atau berapa gitu ya masih enggak tahu ya server berapa aja yang di merge coy jadi ya sehingga tahu server satu satu empat kita bakal dapat merge atau masih nunggu bitblad selanjutnya atau gimana saya enggak tahu atau kita di merge sama server berapa saya enggak tahu juga jadi pokoknya tanggal 9 bakal ada merge server gitu aja gampangnya ya dan ya karena ada merge server kemungkinan bakal rumah kalian mungkin bakal perlu ditarik jadi ya video selanjutnya mungkin saya akan kasih tahu kalian gimana caranya pakai blueprint rumah coy meskipun ini udah telat banget ya mungkin kalian udah tahu juga tapi ya buat yang enggak tahu cara pakai blueprint rumah tapi harusnya udah tahu semua tapi ya bodoh amat mungkin ada yang enggak tahu gitu jadi ya tanggal 9 bakal merge server dan kemungkinan rumah bakal ditarik mungkin jadi ya saya bakal kasih tahu gimana cara pakai blueprint cara nyimpen rumah kalian supaya pas ditarik kalian nggak perlu ngebuat lagi dari nol jadi ya saya kasih tahu itu mungkin di video selanjutnya dan ya selain itu ada login reward juga dari tanggal 1 Jun 1 Jun sampai 5 Jun ini Juni ya Juni ini Juni jadi sekarang mulai sekarang udah bisa diklaim apa namanya kayak rewardnya yang pertama 1 Juni tuh election excellent excellent sigil pack sigil pack plus sage jadi sigil pack yang excellent ini harusnya yang level 3 ya plus sage 400 mustard show short xbow ini ke kayak kacar gitu lah mustard short xbow tapi saya nggak tahu yang kuning atau yang berapa ya harusnya yang kuning sih biasanya ya kalau yang gratis yang kayak gini harusnya yang kuning coy plus sage 400 lumayan tracer flight pass saya nggak tahu ini apa tapi ya 400 matur stability pack harusnya dapat maturitipil itu harusnya bisa dapat tiga sampai lima gitu ya atau satu-satu sampai lima gitu dapat maturitipil plus sage lagi 400 plus yang kelima garlic scallop fish kali dua ini ini garlic scallop fish yang kalian bisa beli di shop itu ya makanan-makanan yang bisa kalian beli di shop ya yang nambahin exp kali dua plus sage 400 jadi seginya udah 400 selama lima hari ini dari tanggal 1 hingga 5 400 kali lima berarti jadi sekitar dua ribu dua ribu sage itu lumayan banget lumayan banyak cuy dua ribu sage ya untuk lima hari dan yang kedua ada kode juga ee redeem code redeem code nya kalian bisa lihat di sini di beda-beda tanggal 6 7 8 itu beda-beda setiap isinya udah pasti 500 sage katanya udah berisi 500 sage dan saya nggak tahu ada plus apa mungkin kayak ini di atas kalian bisa lihat sage plus apa gitu ya mungkin yang kode ini ada redeem code dia sage 500 sage dan nggak tahu dapat plus apa atau lagi sage doang gitu 500 ya kalau disini kalian bisa lihat di tanda kurungnya itu each cdk also content 500 sage jadi setiap kodenya itu berisi 500 sage ini ya oke dan yang ketiga server merge check-in sebenarnya first server server merge will take place on June 9 jadi ya bener dia bakal update di tanggal 9 June 9 Juni ya after the server merge check-in in another perk reward will be unlocked in game with a ton of reward for to grab oke jadi bakal di perk nya tuh tempat kalian kayak event-event yang ngumpul itu ya di perk bakal banyak banget hadiah yang bisa kalian dapetin saya nggak tahu hadiahnya apa tapi ya semoga aja sage buat ngebush sigil saya sage atau menteri tipil ya buat ngebush segil saya asli ya atau klois bisa enggaknya karena susah banget cari klois gampang sebenarnya cuman males banget cari klois dan the game next major version will be rolled out on June oke semuanya di June berarti yang pertama itu player will be able to fuse illustrus shield wow berarti illustrus bisa di tanggal 9 udah coy ini bener-bener major banget sih wah ini gila sih illustrus bakal kebuka di tanggal 9 server merge bakal di tanggal 9 juga wah itu gila coy ini bakal rame banget sih saya nggak tahu kalau kalian nggak balik di tanggal 9 ini saya nggak tahu sih kalian mau balik di tanggal berapa lagi coy ini gila banget keren banget yang kedua get ready to meet the ancient rulers of the earth dinosaurs hah player will be able to visit Jim Raleigh dinosaur museum and take dinosaur quiz we are also adding a range of dinosaur beasts for you to capture and train as well as dinosaur ornament and perk even wah bisa nangkep dinosaur juga apa ini bisa nangkep dinosaurus wih gila sih ini bakal jadi kayak pet atau kayak ini kayak itu apa namanya kayak kucing-kucing gitu ya sehingga tuh bakal dapat yang kayak kucing-kucing gitu apa namanya itu bukan pet kalau itu ya apa namanya selupa dah hmm ya bukan pet kayak kucing lebah kayak gitu ya yang cuma dilusi-lusi itu sehingga tuh bakal dapat yang dinosaur ini bakal kayak gitu atau yang pet yang bisa nyerang kayak gitu dan yang ketiga first server match will take place on June nah yes tinggal 9 with the specific schedule being announced closer on time oke untuk schedule-nya apa aja bakal dikasih tau ntar 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 the server match will cause plans to overlap and travel home will be automatically recall so make sure you save your home in the blueprint system nah ini yang saya bilang setelah server merge kalian bakal apa namanya rumah-rumah kalian bakal otomatis di-recall meskipun kalian gak mau recall kalian bakal di-recall paksa karena ya takutnya bakal overlap ya atau bertumpu gitu sama rumah-rumah orang lain gitu ya makanya bakal di-recall semua jadi ya ini bakal keren banget dan ya itu kenapa di video selanjutnya saya bakal kasih video tentang blueprint di video selanjutnya saya bakal kasih video tentang gimana cara nge-save blueprint dan mungkin saya bakal bikin rumah baru sih buat persiapan server merge ntar server baru yang bukan arena pastinya karena ya server baru yang bukan arena rumah baru yang bukan arena karena ya rumah saya yang sekarang ini kan kayak arena pvp gitu ya dan ya rumah baru saya gak bakal arena jadi ya kalian tunggu aja di video selanjutnya saya bakal bikin rumah baru dan ya yang terakhir we will once again like to take this opportunity to offer you a science apologists oke dia kayak yaudah ken bawahnya kayak minta maaf aja untuk ya kayak bug-bug dan segala macemnya gitu ya dan ya ini update yang gila banget ya keren banget nih saya gak tau kalau kalian gak balik di tanggal 9 ini kalian balik tanggal berapa saya gak tau sih kalau menurut saya kalian baliknya sekarang asli dah kalian balik sekarang nih tanggal 1 Jun sekarang tanggal 1 Jun 1 Juni dan kalian bisa dapetin semua hadiahnya hadiahnya tanggal 1 sampai tanggal 8 kalian bisa dapetin semua hadiahnya kalau gambarnya disini sih nih tanggal 9 ya tanggal eh apa namanya kalau kalian lihat dari kodenya ya yang pertama kode yang 6 itu ilustrus 10-6-0-9 oke jadi ya itu mungkin kayak ngasih kalian kayak ini coy apa namanya tapi ini gak sneak peek juga sih bukan kayak teaser-teaser juga sih udah dikasih tau kalau bakal ada ilustrus segel ntar tanggal 9 jadi bukan sneak peek sneak peek lagi coy jadi beneran ada nih jadi ya kayak sneak peek harusnya mungkin kalau gak diumumin disini ini bakal jadi kayak sneak peek apa namanya kayak teaser-teasernya gitu tapi karena udah diumumin di bagian bawah kalau player will be able to fuse ilustrus seal to take on ilustrus beast whenever you want jadi ya the first ilustrus evolve path will wah first wah apa nih katanya bakal ini coy saya gak baca semua barusan yang nomor 1 ya barusan ya ternyata the first ilustrus evolve path will also become available to for purchase jadi bakal ada path yang ilustrus ntar evolve-nya sehingga tuh path apa tapi kalau yang selain di youtube-youtube tuh beberapa path yang saya tau bakal jadi ilustrus itu katanya yang gini coy yang kayak serigala gitu yang pegang kayak pedang gitu di mulutnya coy yang gigit pedang gitu ya itu keren banget itu ilustrus yang saya tau tapi saya gak tau nih path evolve-nya bakal path apa ini masih belum jelas ya belum kayak dikasih tau fullnya coy jadi masih kayak ya teaser-teaser aja kayak gitu ya kalau bakal ada path evolve baru ilustrus bisa ditangkep gitu ini patch yang gede banget emang major banget coy gede banget gila dan yang kedua nih di june 7 dinosaur 06-09 dan ya ini bakal kasih tau kalian kalau kalian bisa nangkep dinosaur sama beberapa ornamentnya kalau ornament ini kayaknya buat desain-desain rumah gitu coy dan yang 8 white maiden white maiden dan ya ini yang saya ini sih namanya white maiden mungkin mungkin ini mungkin nama path evolve-nya coy ini mungkin ya white maiden karena yang pertama ilustrus dinosaur dan white maiden kodenya jadi kalau kalian lihat di bagian bawah ini bakal ada path evolve baru kemungkinan white maiden dan saya gak tau white maiden apa apa dia evolusi ini yang ular itu dia evolusi dari floating apa namanya bukan floating apa namanya apa ya yang ular gitu evolusi lady white tapi dia lady white lady white itu evolusinya ini saya lupa loh yang ular putih gitu grand itu ya tapi dia jadi lady white tapi disini white maiden di mirip kan namanya ya jadi mungkin dia coy mungkin kalau saya lihat di youtube mungkin kita lihat kayak apa ya ini lady white jadi mungkin menurut saya nah ini ini lady white mungkin ini coy si lady white ini ya evolve yang langsung ke S mungkin karena kalau dari namanya sih mungkin cuma berubah nama doang dari lady white ke white maiden dan menurut saya lebih suka white maiden sih emang namanya daripada lady white agak aneh aja kalau white maiden masih wah menurut saya namanya ya jadi ya ini saya baru nontonin destektif aldo jadi ya jadi ya mungkin ini coy update-an selanjutnya si white maiden ini masih iklan jadi ya mungkin video selanjutnya bakal apa namanya evolve selanjutnya bakal white maiden dan ya saya gak tau bakal bisa evolve atau enggak karena ruby saya udah habis dan telur saya yang gak kejual-jual yang saya nangkap itu ya telur ini coy telur apa namanya kenapa burik banget dah dan telur saya yang ini apa namanya telur-telur noble saya itu gak ada yang kejual dan ya ini mungkin ini coy white maidennya ntar ya kita startnya dulu dong jadi dia bisa terbang oke white maiden mana gak dikasih liat startnya apa ini oh ini dikasih liat startnya tapi disini kuning tapi saya gak tau ilustrus bakal jadi S atau kuning coy saya gak tau ya tapi disini masih kuning tapi mungkin ilustrus mungkin saya gak tau tapi disini ini lembangnya kuning sama kayak noble-nobel biasanya gitu ya nah kayak gini nih dia sama aja tuh ya kayak siming card ini ya jadi ya saya gak tau bakal ini yang dimaksud pet ilustrusnya saya gak tau jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini dan asli ini update gede banget cek kalau ada update lagi mungkin saya bakal kasih video lagi ya jadi ya sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati